Mahalnya harga beras dalam bulan suci Ramadan membuat Bulog Sumber melakukan operasi pasar murah. Sayangnya, diduga kurangnya sosialisasi kegiatan yang bertempat di Kelurahan Seberang Padang itu sepi pengunjung. Dalam operasi pasar murah yang diadakan di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Senin 26 Februari 2024, Bulog menyediakan sebanyak 3 ton beras jenis medium atau SPHP. Tujuannya untuk menyetabilkan pasukan dan harga beras di tengah masyarakat. Pada operasi pasar murah ini, beras jenis medium atau SPHP dijual 56 ribu rupiah per 5 kilogram. Sedangkan di pasar atau tingkat pedagang harganya 65 ribu rupiah. Lisa, salah satu konsumen, mengatakan operasi beras blok ini dinilai sangat membantu masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah dalam mendapatkan kebutuhan beras. Ini karena murah, karena suami saya yang kerja. Sekarang itu 24. 24 di kilo ya? Ini sudah sekantang. Satu gantang, dua empat. 5-6? 5-6 salah satu karung. Per lima kilo? Iya, per lima kilo. Ya, saya butuh lah, karena saya kurang mampu gitu. Berarti merasa terbantu ya Bu? Iya, terbantu sekali Pak. Karena percaya saya sedikit. Sedikit? Sementara itu, Kepala Pimpinan Bulok Wilayah Subar Sri Muiyati mengatakan, bagi pedagang yang kedapatan menjual beras dari harga eceran tertinggi, pihaknya akan menindak tegas dan mencabut izin pendistribusian beras bulok bagi mereka. Yang mengangkut beras dari Thailand sebanyak 10 ribu ton. Di samping itu juga ada penguatan stok dari Kanwil DKI ke Sumatera Barat sekitar 3.500 ton. Sehingga untuk kebutuhan penyaluran yang ditugaskan pemerintah Sumatera Barat khususnya sangat cukup. Untuk OP sehari ini, kita sesuaikan setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan sekitar 3 ton. Dengan sasaran terutama yang warga, sekitar 200 warga sasaran, tapi tidak tertutup kemungkinan warga lain yang memang ingin mendapatkan di kesempatan ini kita layanan. Namun demikian, budang bulok di Rawang Timur juga sudah kami siagakan apabila nanti terdapat lonjakan permintaan pada prinsipnya sih. Harga eceran tertinggi cadangan belas pemerintah ini untuk SPHP adalah 11.500 per kilogram. Namun pada acara ini kita jual 10.200 atau sekitar 15.000. 11.200 atau 56.000 per pack isi 5 kilogram. Ya, tentu memang ini tugas kita bersama dari bulok sendiri, kemudian kami bersama dengan pemerintah kota dan masyarakat secara umum apabila menemukan beras SPHP yang dijual di atas AIT untuk segera menginformasikan kepada kami, karena tentu memang kami tidak bisa mengawasi atau memonitor sepenuhnya. Nah, nanti apabila terbukti mitra pengecer menjual dengan harga di atas ketentuan, kita akan blacklist sehingga tidak menjadi mitra kami lagi. Meski beras dijual dengan harga murah, sayangnya operasi pasar yang diadakan di kantor ulas seberang Padang kecamatan Padang Barat Kota Padang ini tampak seperti peminat. Diduga hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat setempat. Dari Padang Sumatera Barat, Arawir Kariwi, Nasional TV melaporkan.